Halo teman-teman selamat pagi udah lama gak bikin video hehehe banyak kegiatan konten kali ini aku mau menjawab pertanyaan secara langsung dari komentar-komentar di youtube-youtube aku oke sekarang aku coba cari ya pertanyaan pertama ini yang baru-baru ya oke aku ini ya aku lihat ya misalnya sambil cek soalnya baterainya abis aku mau jawab satu-satu komen-komen yang kalian udah tulis di dalam kolom komentar pertanyaan dari komen dari adbabangna mau tanya dong kalau buat cowok bisa dapet kerjaan gak ya di makau soalnya saya cuma lulusan SD terus saya disitu ngejawab bisa dong disini kerja modal bahasa sama uang bro jangan pesimis belajar bahasa kantonis jadi nanti tahu apalah arti sebuah ijazah gak ada artinya ijazah gak ada artinya disini yang paling penting bisa bahasa kantonis Mandarin Inggris oke yang terpenting kantonis karena kita ada di kanton area terus ya jadi kita mau ada modal untuk bayar agensi untuk hidup kita di makau selama proses plus tiket pesawat pun kalau kita gak bisa bahasa itu sama aja kayak kita perang tanpa bawa senjata jadi tetap bahasa masih harus jadi yang utama dipikirkan bisa bahasa kantonis masih menjadi syarat utama kita cari kerja di makau next 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 ada lagi komentar dari at takdir 128 Kak kasih pendapat dong buat yang kerja ke makau kan sekarang dipersulit ya betul dipersulit saya kan pernah tuh bantu teman yang mau beli tiket pesawat dari Surabaya ke makau tiketnya berhasil tapi masalahnya waktu itu itu masih banyak pemerintah masih melakukan pencekalan-pencekalan menurut aku sih kenapa pemerintah melakukan pencekalan ya karena yaitu banyak human trafficking yang di pekerjakan keluar negeri tapi banyak yang ilegal jadi mungkin makau menjadi makau juga salah satu negara yang tidak ada hubungan bilateralnya sama Indonesia so itu kenapa alasannya kita mau kerja ke makau itu dipersulit dan memang disini kenyataannya juga banyak orang yang ditipu-tipu gitu harus bisa kantonis mandarin inggris gak bisa bahasa mandarin atau inggris gak apa-apa tapi kantonis itu harus ada yang ada yang gak bisa kantonis gak apa-apa yang penting bisa mandarin ada yang yaudahlah gak bisa mandarin sama kantonis gak apa-apa lah yang penting bahasa inggris bisa karena majikannya si bos tersebut bisa bahasa inggris itu tergantung tergantung nasib kita tapi sih rata-rata kalau kamu bisa kantonis itu pasti aman makanya saya belum berani lagi untuk apa ya menyarankan ke makau next sekarang kan lagi dipersulit nah suatu saat kan nanti akan kembali ke normal lagi nah kalau udah agak longgar-longgar dikit pastilah kita bisa masuk-masuk ke makau lagi kan itulah kalian udah bisa bahasa minimal karena ini saatnya gunakan waktu kalian untuk belajar bahasa kantonis atau mandarin atau inggris tapi tetap saran saya kalau kamu mau kerja di makau tetap saran saya tetap ke kantonis next at angga 9 4 1 8 kalau di makau ada visa untuk bawa keluarga atau dependen pas gak mbak setauku kalau kita kerja non skill itu gak sih karena misalnya kita bisa bawa keluarga maksudnya istri kerja disini suami juga kerja disini bisa tapi kalau untuk bawa anak kesini ya gak bisa bisa pun cuman paling dikasih satu bulan extend visa sampai satu bulan kemudian bisa itu sampai ngambil UV bisa dah stay disini dua bulan hanya dua bulan aja ya terus balik ke Indonesia nunggu enam bulan lagi baru bisa masuk makau lagi kalau gak salah kayak gitu ya mohon dikoreksi kalau saya salah di kolom komentar kalau yang skill misalnya dia singer chef atau guru mungkin ya itu mungkin kayaknya bisa deh masukin keluarganya kesini tapi eh atau pilot pilot itu bisa deh kayaknya masukin keluarganya kesini misalnya suaminya pilot nah itu istrinya bisa masuk makau beserta anaknya tapi ya itu tadi istrinya tidak boleh kerja kayak aku punya kenalan suaminya pilot istrinya itu dokter di Indonesia suami tetap kerja di sebagai pilot pilot lokal disini air makau istrinya bisa dibawa ke makau tapi tidak bisa praktek meskipun dia punya gelar dokter anaknya pun bisa disini bisa sekolah disini jadi menurut aku yang skill itu bisa deh tapi kalau yang kayak kita gini yang non skill kayaknya gak bisa next at visah at visah 564 saya daftar ke makau lewat proses mandiri aman gak kak aman aman saya dulu pernah proses dari Indonesia datang ke makau saya punya koneksi majikan dan punya kandidat dipertemukan oke semua dua-duanya dibicarakan misalnya potongan 4 bulan 2500 x 4 oke apa enggak itu include tiket pesawat oke proses gak oke gak diproses atau gak oke bisa cari lagi terus setelah oke semua diproses sampai makau sampai ke rumah diantar sampai ke rumah majikan itu aja sih akan dapat dua lembar kertas dari imigrasi dan syarat-syarat yang lain itu nanti masuk ke makau dengan sama sudah punya majikan itu aman gitu next cara proses kerja ke makau bagaimana ce pastikan dulu kamu bisa bahasa kantonis mandarin atau inggris kalau cuma bisa mandarin mandarin ya perlancar mandarinnya belajar sedikit-sedikit kantonisnya terus kalau kamu bisa ini cuma inggris ya kayaknya cuma sekian persen deh kalau cuma inggris aku tidak sarankan belajar kantonis basic gitu next kalau kita sudah bisa bahasa kantonis cari job lewat apapun informasi apapun di facebook kah mau datang kesini terus nanti disini mau cari-cari agensi kah atau apapun kalau kamu punya duit ya kamu datang mau kesini nanti disini kamu akan dapat potongan murah ya jangan nanti di Indonesia gak modal apa-apa terus nanti diproses kesini nanti dibandingkan sama harga disini ya jelas beda ya kan terus kalau sudah bisa bahasa ada informasi terus nanti di apa nanti dicarikan majikan interview lewat phone habis gitu kalau dua belah pihak oke proses ya kan habis di proses dibicarakan biayanya berapa disepakati di awal nanti jangan nyesel kalau sudah sampai Makau ngomongin masalah yang sudah disepakati masalah biayanya itu ya gak fair karena sudah disepakati di awal kenapa kok sampai Makau nanti protes atau nanti membandingkan sama orang yang datang sendiri ke Makau kan ya gak fair jadi kesepakatan harus di awal dibicarakan di awal jadi oke diproses gak oke ya gak diproses jangan nanti di awal udah bilang oke nanti sampai sini dibandingkan next at iiscc1962 Kak sekarang saya kerja di Hongkong baru tiga bulan kalau dulu saya pernah kerja di Taiwan sekarang di Hongkong ya baru baru tiga bulan kerja di sana terus tapi dia pernah dulu kerja di Taiwan berarti kan dia bisa bahasa biasanya sih kalau udah pernah belajar bahasa Taiwan terus dia belajar bahasa kantonis agak kesulitan seperti saya saya bisa kantonis ketika belajar bahasa Mandarin agak kesulitan kurang nyampe gak nyampe aku yakin sih Mbak Iis cece ini aku yakin dia modalnya bahasa Mandarin it's okay gak masalah tapi kan kalau kita belajar bahasa itu kan ada level-levelnya basic banget dari 1 sampai 10 basic banget kan nanti terus tambah kosa kata kita supaya level level bahasa kita jadi kosa kata kita bertambah terus level bahasa kita jadi tambah lama tambah baik jadi kalau kita udah bisa bahasa kalau bisa asah terus bahasanya supaya nambah levelnya itu udah gak kebalik-balik gak kebalik-balik gak ngawur gitu loh gak ngacak waktu kita waktu kita apa ya membuat kalimat tuh gak ngawur gitu loh gak kebalik-balik jadi tiru aja apa yang mereka katakan yang biasanya mereka sering katakan kita ikutin aja jangan nanti kita buat kata-kata sendiri jadi kebalik-balik kebanyakan gitu sih buat Mbak Iis cece yang sekarang lagi di Hongkong dan mau kerja di Makau itu lebih gampang lagi sekarang kan border gate udah dibuka setiap misalnya jendengan libur jendengan boleh datang ke Makau cari-cari informasi atau sebelum ke Makau jendengan udah cari-cari informasi nanti waktu datang ke Makau jendian sama cecenya nanti bisa dibawa ke agensi nanti dibawa ke agensi-agensi jendengan mana nanti waktu ketika interview mana yang cocok monggo silahkan dilanjut proses ke proses berikutnya gitu jadi jangan sampai karena sekarang dari Indonesia dipersulit jadi jangan sampai pulang ke Indonesia jadi sebelum sebelumnya harus cari-cari informasi dulu di Makau oke guys next at 3 games c info kalau kirim uang di Makau kos baru disini c di Makau itu gak ada yang seperti di Hongkong ya kalau mau kirim uang langsung terus kalau kita mau buka bank misalnya BNI Mandiri BCA itu disana ada di Hongkong ada tapi di Makau itu gak ada kalau kita mau buka bank ke kalau kita mau buka rekening kita harus datang ke Hongkong dengan syarat-syarat yang nanti suatu saat akan aku bahas ya di Makau juga gak ada aplikasi seperti di Hongkong yang kita gunakan untuk pengiriman uang misalnya TNG ya kan WeChat ya kan itu gak ada disini WeChatnya ada tapi beda jadi kalau mau kirim uang ke Indonesia itu gak semudah kalau kita di Hongkong tapi tetap ada solusinya kok tenang aja tetap masih bisa kirim ke Indonesia kalau kalian kerja di Makau oke next etsularnieka 9772 pakai visa apa kalau ke Makau apa ada PT-nya sementara ini sih karena di Makau itu kan tidak ada hubungan kerja bilateral sama Indonesia tapi kalau misalnya jenengan bisa bahasa kantonis lagi-lagi bahasa lagi ya yang aku tekan kan selalu bahasa karena memang iya kalau kita bisa bahasa kantonis terus kita tuh masih punya banyak kesempatan misalnya di Indonesia langsung terbang ke sini terus disini cari-cari job sendiri bisa asalkan ya itu tadi ada pesangon ya ada uang saku ada uang saku yang harus dikeluarkan kalau di PT kalau mau proses lewat PT harus proses lewat Hongkong dulu nah di Hongkong nanti kalau misalnya kalau lewat PT harusnya prosesnya ke Hongkong dulu di Makau tidak ada PT yang bisa proses ke sini sementara itu sih yang aku tahu kalau PT mana yang bisa prosesin ke Makau itu aku belum belum pasti bisa apa tidak setahu tidak bisa karena tidak ada hubungan bilateralnya cuman kalau kita bisa bahasa apa sih yang tidak bisa pasti bisa nanti kalau ada informasi baru nanti aku akan share tentang ini PT mana yang bisa berangkatin ke Makau oke next at nengirma 2588 mbak info agent Makau yang amanah bisa potong gaji ya ini sih kalau potong gaji itu biasanya nggak ada agensi yang mau proses potong gaji info agensi Makau yang bisa potong gaji ya bisa sih potong gaji cuman kalau nanti sudah disepakati sudah interview dan oke dua-duanya biasanya kita yang ada di Indonesia atau dimanapun datang ke sininya itu dengan biaya sendiri nanti kalau sudah diproses lewat agensi itu dipotong tapi kalau dari Indonesia atau dari Hongkong dari manapun datang ke Makau itu biaya sendiri gitu ya next at enikusrini ih7vl wow minat ek taiwan bisa mandarin dan bahasa inggris cuma sedikit bisa proses nggak umur 49 bisa sih ada orang yang minta umur-umur yang sekitar 45 ke atas ada biasanya tuh kenapa mereka cari umur-umur yang segitu karena mereka nggak mau males kayak pikirannya si pikirannya orang Makau ketika dia nge-hire oh kayak gini gimana ya ada memang sebagian majikan yang mau minta umur 45 tahun ke atas gitu untuk dengan mindset tuh kalau nge-hire orang 45 tahun ke atas itu biasanya tuh nanti akan long term kerjanya tuh panjang dengan waktu yang panjang karena mereka males ngajarin lagi ngajarin lagi ngajarin lagi kalau 2 tahun sekali ganti 2 tahun sekali ganti kan nanti ngajarin di awal lagi ngajarin di awal lagi lah mereka maunya tuh umur 45 40 sampai 40 tahun ke atas lah mereka maunya itu umur 40 tahun ke atas supaya dengan maksud sih nggak ganti lagi gitu jadi jangan putus asa yang umur 49 karena disini umur 60 70 aja masih pada kerja oke teman-teman sementara segini dulu aku jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar semoga bisa membantu kalian ya untuk semakin yakin dan percaya bahwa nggak ada yang mustahil apapun caranya banyak jalan menuju rumah cari informasi 1, 2, 3, 4 jangan ditelan mentah-mentah disimpulkan lalu ambil keputusan oke terima kasih teman-teman sekian dulu daaah